Jangan kita membuat kebijakan, membuat konsep tanpa melihat data Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, kalau melihat orang tiap hari demo Ribuan demo, ratusan ribu demo Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga Indonesia selamat kalau Jokowi mundur Pada 2 Juni, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh pada tahun ini Pada tahun 2020 Bahkan dalam skenario terburuk, ekonomi Indonesia tumbuh minus 3,5% Ini akan berdampak pada meluasnya pengangguran dan merosotnya daya beli masyarakat Pada gilirannya akan menciptakan masalah sosial dan politik Sementara itu, pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengatakan Wabah COVID-19 menjadi ancaman serius bagi Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan Karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi merapunya pertahanan nasional Ini sangat bisa mengancam kalau kita tidak siap Efek berkepanjangan dapat berdampak masif terhadap ketahanan ekonomi Khususnya pangan dan teknologi Ia mengingatkan jika diperlukan, Indonesia dapat menerapkan protokol khusus Misalnya mengisolasi wilayah dan menerapkan darurat militer kebencanaan Di seluruh wilayah yang penyebaran koronanya sulit ditekan Semua dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya COVID-19 Strategi lain membangun rumah sakit militer Ekstraksi pesakitan KRS atau fasilitas darurat Isolasi wilayah termasuk selekasi warga yang keluar masuk Jam malam dan pembatasan mobilisasi operasi medik dan pengamanan Dan operasi hunting and secure atau bagian kabur, demo atau mengacau Semua ini disampaikan KONI kepada Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa Ketika KONI menyarankan itu, Indonesia belum separah sekarang Itu dapat dilihat dari belum ditetapkannya status darurat kebencanaan nasional Bagaimanapun kendati masalah sosial dan ekonomi kian memburuk Gagasan KONI tidak laku Jangankan darurat militer, darurat sipil pun ditolak masyarakat sipil Memang kalau darurat militer ataupun darurat sipil diperlakukan Maka bukan saja ekonomi semakin memburuk, tapi juga demokrasi Duduk soalnya ada pada kepemimpinan nasional Kalau saja rezim menanggulangi COVID-19 secara profesional Cepat, konsisten, dan kredibel sejak awal Kita tidak akan menghadapi situasi seburuk ini Memburuknya kondisi sosial dan ekonomi lebih karena keengganan rezim Jokowi Untuk menerapkan lockdown terutama di awal serangan COVID-19 Jumlah rapi tes yang dilakukan rezim juga sangat rendah Bahkan yang terendah di antara negara anggota ASEAN Dua kasus positif COVID-19 yang diumumkan rezim setiap hari Tidak tercerminkan kenyataan yang sebenarnya Hal ini disebabkan rezim tak ingin kehilangan kepercayaan komunitas internasional Kalau kenyataannya jumlah kasus positif COVID-19 di negeri ini meningkat Kini paradigma berpikir yang keliru Justru dengan menghadapi kenyataan apa adanya Kepercayaan internasional kepada kita terjaga Dan bisa berdampak positif pada ekonomi Sementara di tengah penularan COVID-19 masih tinggi Indonesia memberlakukan new normal Agaknya rezim didikte pemodal Memang COVID-19 telah memukul dunia usaha tanpa belas kasihan Dan dikabarkan kalau PSBB masih diperlakukan Pada Juli lalu Satu demi satu perusahaan akan kolaps Dengan demikian penerimaan rezim dari pajak menurun Pengangguran melejit dan daya beli masyarakat anjelok Ini dapat berdampak buruk pada masalah sosial Yang dapat berujung pada turbulensi politik Ada dasar Atas dasar inilah rezim memperlakukan new normal Dengan tujuan memutar roda ekonomi Sekaligus menanggulangi COVID-19 Namun ini kebijakan yang berbahaya Bila negara-negara yang telah memperlakukan new normal Seperti Korea Selatan yang terpaksa harus membatalkannya Karena serangan gelombang kedua COVID-19 Padahal negara itu sebelumnya Telah berhasil meminimalkan kasus COVID-19 Dampak gelombang kedua COVID-19 bagi Indonesia akan lebih dasyat Tampaknya Pasalnya masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Orang masih berkerumunan di mana-mana tanpa masker Di kendaraan umum juga orang masih berdesak-desakan Rezim mestinya tahu masalah ini Tapi menutup mata Karena lebih fokus pada upaya menghidupkan ekonomi Namun secara paradoks Senyataan ini justru akan memperpanjang Masa penanganan COVID-19 Yang menciptakan ekonomi berbiaya tinggi Sementara itu publik semakin tidak percaya pada rezim Bahkan dunia usaha pun memunggungi rezim Mereka menentang PP No. 25 Tahun 2020 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA TAPERA ini memungkinkan rezim mendapat dana lumayan Untuk mengisi pundi-pundinya yang menipis Karena potongan gaji 3% oleh rezim atau BUMN atau non-BUMN Atau pekerja mandiri Berarti rezim bisa mendapat dana dari ASN sekitar 12 triliun rupiah Ditambah dana dari peserta BPJS tenaga kerja Berarti dalam setahun rezim mendapatkan sekitar 2 atau 125 triliun rupiah Bukan saja dunia usaha yang keberatan karena harus ikut menanggung 0,5% dari 3% Tapi juga tenaga kerja yang sedang dibelit ekonomi akibat COVID-19 Kalau dipaksa rezim, dunia usaha akan semakin terpukul Dan daya beli masyarakat makin terpuruk Nampaknya rezim telah kehilangan sumber daya dan gagasan Untuk menangani krisis COVID-19 Tak ada harapan Indonesia akan membaik ke depan Karena sejak awal rezim ini sudah memperlihatkan Inkompetensinya mengurus negara Dengan kata lain, rezim Jokowi tak dapat diandalkan untuk mengelola negara Kalau dipaksakan justru akan membahayakan negeri ini Memang pandemi COVID-19 melanda dunia Tetapi Indonesia termasuk salah satu yang paling parah Karena sejak awal rezim bermain-main dengan wabah berbahaya ini Ketika permainan tak dapat dilanjutkan Rezim mengeluarkan sejumlah belit yang tidak ada satupun yang efektif Bahkan ada kontroversial dan membahayakan negara Sebut saja Undang-Undang COVID-19 Perpunomor 1 Tahun 2020 Karena itu jalan terhormat dan mendesak adalah Jokowi mengundurkan diri saja Selain akan memberi kesempatan kepada mereka yang berkompeten untuk menanggulangi krisis Juga mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara Saat ini legitimasi rezim Jokowi telah anjelok secara drastis Padahal untuk menangani masalah besar yang kita hadapi saat ini Diperlukan rezim yang dipercaya rakyat Tak usah memaksakan diri untuk hal yang sia-sia Kasihan rakyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!